KAK GUNI Kak Guni merupakan salah satu ciri khas dari seorang GUL Untuk mampu mengeluarkan Kak Guni, seorang GUL harus memiliki tingkat CLRC yang cukup Karena selain membentuk Kak Guni, CLRC juga berfungsi mempercepat penyembuhan seorang GUL Dan untuk menyuplai CLRC, biasanya seorang GUL akan memakan baking manusia Namun berbeda jika yang dimakan adalah sesama GUL Atau yang biasa dikenal dengan KANIBALISME Jika itu terjadi, maka CLRC dalam tubuh GUL akan bercampur dan meningkatkan konsentrasi yang cukup tinggi Yang mengakibatkan fenomena Kak Guni menjadi abnormal atau yang biasa dikenal dengan fenomena KAKUJA KAKUJA sendiri merupakan fenomena langka yang hanya bisa didapat dari KANIBALISME sesama GUL atau keturunan seorang KAKUJA Selain fenomena langka, biasanya para pengguna KAKUJA akan memiliki rating minimal double S saat masuk dalam mode KAKUJA Meski begitu, tak jarang dari mereka akan lepas kendali saat menggunakan KAKUJA Dan menyerang siapa saja dengan membabi buta Tanformasi KAKUJA memiliki dua macam Yang pertama adalah health KAKUJA atau KAKUJA setengah matang Dan yang kedua adalah full body atau perfect KAKUJA Dan kali ini kita akan membahas siapa saja GUL yang mampu menggunakan KAKUJA versi M-Kirin Berikut informasinya Yusimura Kuzen Kuzen merupakan pendiri dan pemimpin organisasi GUL Anteco Kuzen mendapat KAKUJA dari KANIBALISME Saat masuk mode KAKUJA, Kuzen dikenal dengan nama Non-Killing Owl KAKUJA milik Kuzen menyelimuti tubuhnya dan membentuk sebuah armor sekaligus senjata yang menyerupai pedang untuk melakukan serangan KAKUJA sendiri merupakan tubuh KAKU yang sangat cocok melakukan serangan secara jauh Dalam wujud manusia, Kuzen memiliki rating double S Tapi jika masuk mode KAKUJA, rating akan menjadi triple S Kuzen sekarang di tangan para penyidik Shiziki di operasi pembasemen Owl Kiritri yang salah sasaran Dan menutup usia di laboratorium Dr. Kano karena dibawa oleh Eto Yakumo Omori atau Jason Merupakan matan ketua organisasi GUL Wait Suite KAKUJA milik Jason menyerupai senjata dan armor setelah badan yang hanya menutupi kepala dan lengan Fenomena ini biasa dikenal dengan HALF KAKUJA atau KAKUJA yang setengah matang KAKUJA sendiri merupakan piperin kaku yang sangat cocok untuk melakukan serangan jarak dekat maupun menengah Dalam wujud manusia, Jason memiliki rating S+, Tapi jika masuk dalam mode KAKUJA, rating Jason diperkirakan menjadi double S Namun karena saat masuk dalam mode KAKUJA, Jason tidak bisa mengundalkan diri Maka kami hanya akan memberinya rating double S-min Jason sekarang di tangan KANIKI dan tutup usia di tangan Sunzuya Juzo saat operasi penyelangan Owl Kiritri yang pertama Arata Kirishima Merupakan ayah dari Ayato dan Toka, kalegus kakak ipar dari Renji Arata mendapatkan KAKUJA dari KANIBALISME Saat masuk mode KAKUJA, Arata dikenal dengan sebutan Corpse Collector KAKUJA milik Arata menyelimuti seluruh badan Kagune Arata merupakan kakune tiba kau kaku yang sangat cocok untuk serangan jarak dekat Dengan kepadatan Kagune yang nomor 1 serta pertahanan yang kuat Saat masuk dalam mode KAKUJA, kami perkirakan memiliki rating double S+, Sampai saat ini masih belum ada informasi valid apakah Arata Kirishima masih hidup atau sudah mati Namun, sebelum menghilang, Arata bertarung dengan Arima Kisho dan KAKUJA-nya digunakan sebagai armor oleh Juzo Hanbe, Shinohara, dan Kuroiwa Iwau Ada kemungkinan bahwa Arata sudah hua salam di tangan Arima Eto Yushimura atau Takatsuki Sen Merupakan ketua dari salah satu organisasi goal terkuat, Augeri 3 Itu mendapatkan kakuja dari gen ayahnya, yaitu Yukimura Kuzen Saat dalam mode KAKUJA, itu dikenal dengan nama WAN-EYIT-OWL Kakuja memiliki itu menyelimuti seluruh tubuh dan mengambil wujud seekor monster besar dengan mata satu di tengah KAKUJA itu merupakan kakuni di bawah kaku Itulah alasan kenapa itu dalam wujud awal bisa melakukan serangan jarak jauh dengan menembak target Dalam wujud goal biasa, Eto memiliki rating S Namun, saat masuk dalam mode KAKUJA atau awal, ratingnya akan menjadi triple S Alasan kenapa dia mendapatkan dua rating yang berbeda adalah karena identitasnya belum diketahui Seperti yang kita ketahui bahwa dalam wujud awal, wajah itu tidak tampak sama sekali Saat identitasnya terbongkar, maka rating yang paling tinggi akan disandang oleh goal tersebut Dalam tanda kutip, Eto Yushimura Sampai saat ini, statusnya masih jumlah dan masih hidup namun sebelumnya sudah ditangkap Kami belum mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan Fruta kepada Eto Yushimura Seido Takizawa Merupakan seorang mantan investigator dan merupakan goal KW buatan Dr. Kano Kaku yang ditanam adalah Kakuho milik Kuzin Itulah alasan kenapa dinamakan proyek awal Dan sebutan Takizawa menjadi T-Awal yang artinya Takizawa Awal Takizawa merupakan proyek awal yang sempurna versinya Dr. Kano Kakuja milik Takizawa memiliki dua versi Versi yang pertama hanya berupa Kagune yang menyerupai pedang Sedangkan versi kedua menjadi armor dan pedang Kagune versi kedua Takizawa hampir mirip dengan Kuzin dalam hal ukuran Karena menyesuaikan ukuran tubuhnya Kagune Takizawa merupakan Kagune tipe Okaku Namun kita jarang melihatnya menggunakan keunikan Kagune Okaku dalam pertarung Kecuali pada saat melawan Hinami di operasi pelelangan Sebelum melawan Tatar dan membunuh Houchi Rating Takizawa adalah double S min Namun setelah kejadian itu ratingnya menjadi double S plus Baik dalam wujud manusia maupun dalam modu Kakuja Statusnya sampai sekarang masih hidup Noroi atau Noro Merupakan salah satu eksekutif tertinggi organisasi Aoki 3 Dia juga merupakan air angkat dari Eto Yoshimura Noro mendapatkan Kakuja dengan cara yang masih belum diketahui Dalam modu Kakuja, Noro mengambil wujud monster mulut Serta tentakel yang ujung-ujungnya berbentuk mulut juga Panjang jalan cerita Tokyo Ghoul Noro berbicara dan diperlihatkan wajahnya hanya saat akan mendekati ajal Sungguh ironis memang Noro juga merupakan Ghoul dengan tingkat regenerasi paling ekstrim Padahal Kagune Noro adalah Kagune tipe Bikaku Yang lebih sempurna untuk melakukan serangan dan bertahan daripada bergenerasi Baik saat wujud manusia maupun modu Kakuja Rating Noro adalah double S min Atau rating yang hampir setara dengan double S Statusnya sampai ajal menjemput adalah Duda Sekarang di tangan Shirazu dan wassalam di tangan Urie saat operasi pembasmian Ghoul Sukiyama Group Kuruna Yasuhisa Nasib dan seperjuangan dengan Takizawa yang menjadi korban dokter Kanu Bedanya kakuho dan organ yang ditanam di tubuh Kuruna adalah milik risik Kamishiro Sebelumnya Kuruna tidak bisa menggunakan Kakuja Sebelum menyerap Nasiro yang merupakan saudara kembarnya sendiri Yang padahal saat itu segerat setelah bertempur dengan Juzhu di operasi pembobolan Koklea yang pertama Kakuja Kuruna merupakan halif kakuja dengan wujud bentuk senjata tentakel yang digunakan untuk menambah ability dalam menyerang musuh Pertama kali diperlihatkan saat melawan squad Juzhu dalam operasi pemberantasan Augiritri yang kedua di Pulau Ruwe Kakuni Kuruna merupakan kakuni tipe Rengaku sama seperti Rize dengan sel RC lebih dari 4.100 dan memiliki rating double S Tatara Merupakan salah dua eksekutif tertinggi organisasi Augiritri bersama dengan Noro Tatara mendapatkan kakuja dari sebab yang belum diketahui Dalam undo kakuja, tatara memiliki julukan nager dengan kemampuan bisa menyemburkan api Kakuja tatara menyerupai armor yang melindungi seluruh badan Tatara merupakan gol yang bermigrasi dari daeratan China dan merupakan adik dari kakaknya Maksudnya adalah adik dari Yan sang leader Cixi Lian Dan bergabung ke Augiritri setelah organisasi itu dihancurkan oleh squad Houji Dulu Kakuni milik tatara masih misterius namun melihat kemampuannya yang bisa menyemburkan api Kamilasa kakunenya berupa tipe ukaku Tatara memiliki rating double S Statusnya jumbul akut dan wasalam di tangan tagizawa saat operasi pembahas min Augiritri Di pulau Rue Roma Hoito Merupakan pendiri organisasi Pirot Roma mendapatkan kakuja dari kanibalisme yang dilakukannya sampai mendapatkan julukan binatang buas pembantai Dalam wujud kakuja, Roma mendapatkan julukan The Ducky Mother Kakuja Roma berbentuk armor dengan mengambil wujud sebagai monster Pertama kali ditunjukkan saat operasi kudeta dan penggerbekan Furuta di markas Shiki oleh Kuroiwa Iwau dan Kuki Urie Kakuni yang dimiliki Roma menurut kami merupakan tipe kakuni bikaku Dalam wujud manusia, Roma mendapatkan julukan Gipsy yang memiliki rating double S Dan dalam wujud kakuja mendapatkan julukan The Ducky Mother dengan rating triple S Statusnya sampai sekarang masih jomblo dan tewas dengan cara mengenaskan di tangan Kuki Urie Jadi total Urie sudah membantai dua gul peringkat atas momen Uta Uta merupakan teman sejawat Yomo Renji dan eksekutif tinggi Pirot aka The Clone Selain itu, masih banyak persoalan yang belum bisa terjawab karena minimnya informasi dari manga maupun dari Isidasui Dalam hal ini, Uta mendapatkan kakuja dengan cara yang belum kami ketahui Dalam wujud manusia maupun kakuja, Uta mendapatkan julukan No Face Mungkin karena kemampuannya yang bisa menirukan wajah seseorang Seperti yang terjadi saat operasi penyerbuan Shishiki oleh Pirot dan The Black God Kakuja Uta menyerupai armor dan mengambil bentuk wujud monster dengan enam lengan dan tiga mulut Kagune Uta merupakan salah satu Kagune yang misterius Namun, kami rasa Kagune Uta merupakan Kagune Tipu Rinkaku Dilihat dari kemampuannya pada chapter 110 Tokyo Ghoul Rei Dan sekarang tepar setelah berhadapan dengan Yomo Renji Kotaro Amun Merupakan mantan investigator penyendang special class Dan menjadi teman sejawat Takizawa dalam proyek awal di laboratorium Dr. Kano Amun mendapatkan kakuja dari kanibalisme paksaan saat masih di dalam laboratorium Dr. Kano Dan kakuja yang ditanam merupakan kakuha milik Uzan sama seperti dengan Takizawa Kakuja Amun memiliki dua versi Versi pertama adalah versi yang tacat menyerupai awal yang kemudian diberi julukan E. Awal Floppy Dan versi kedua mengambil bentuk awal sempurna dengan ukuran yang lebih besar dari tubuhnya Kagune Amun merupakan kakune tipe ukaku dengan rating SS dan CLRC yang lebih dari 10.000 Ini merupakan jumlah CLRC terbanyak yang pernah masuk dalam data rekapitulasi kami Statusnya sekarang masih berpacaran dengan Akiramado dan masih hidup tentunya Kaneki Ken Merupakan gol buatan dan hasil karya terbaik Dr. Kano Dalam hal ini, Kaneki mendapatkan kakuja melalui kanibalisme Wujud kakuja Kaneki sendiri mempunyai lebih dari 5 versi bentuk perubahan dengan julukan yang berbeda-beda Saat ini, Kaneki mendapatkan julukan 18th King dan merupakan leader dari The Black God Sebuah organisasi gol terbesar saat ini Kagune Kaneki sendiri merupakan kakune tipe rindaku dengan CLRC sebanyak 2.700 Dan memiliki rating SSS setelah menjadi 18th King Statusnya sudah menikah dengan Toka Kijimura Wasu atau Sota Nimura Furuta Merupakan keturunan keluarga cabang dari Wasu dan eksekutif The Clown Serta pernah menjadi kepala biru sementara karena klien Wasu telah dibantai oleh The Clown Saat pertempuran antara Shisiki dan Aukiritri Furuta mendapatkan kakuja karena darah Wasu yang menghalau dalam dirinya Dan dibantu dengan kakuho inti dari Rize Kamishiro Yang ditanam di tubuhnya Julukan Furuta adalah King Wasu Kakujanya berbentuk menyerupai arma yang menyeremutis seluruh badan Dan menyerang menggunakan kakune yang dibentuk menyerupai tentakel Kagune Furuta merupakan kakune tipe rinkaku Dan memiliki rating SSS saat modu kakuja Keadaannya saat ini sedang kritis setelah adu jatas dengan Kaneki Ken Donato Porpora Merupakan eksekutif dari organisasi The Clown Sekaligus ayah angkat Kautaro Amun saat dipanti asuhan Besar kemungkinan dia mendapatkan kakune dari kakune baliswa Kakuja Donato merupakan halaf kakune Donato membentuknya menjadi bentuk plus untuk pertahanan dan serangan Menurut kami kakune Donato merupakan kakune tipe ukaku Yang mampu menembak menyerupai laser saat pertarung dengan Amun Kemampuan lain dari Donato adalah mengendalikan mayat hidup Seperti kejadian saat operasi penyerupuan Shisiki Dan saat mengendalikan Owl dengan menyerang aliansi Shisiki dan The Black God Dalam wujud manusia Donato memiliki julukan Crown dengan rating SSS Sampai saat ini kami rasa Donato belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarung Selama skin pertarungan yang diperlihatkan Penyebab Donato tidak menggunakan kekuatan penuhnya adalah adanya keberadaan Amun Kautaro Kami perkirakan Donato memiliki rating SSS jika menggunakan kekuatan penuhnya Dan saat ini telah kalah dalam bertarung melawan anak angkatnya sendiri Amun Kautaro Oke John, itulah daftar siapa saja goal yang mampu menggunakan kekuatan versi M-Kirin Jika ada yang salah silahkan kalian koreksi dan jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan di kolom komentar Semoga bermanfaat mengisi waktu luang kalian Terima kasih dan salam demai Lemah Terima kasih telah menonton